Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Mama Atira kali ini Mama Atira bakal masak bihun goreng nah pertama disini aku bakal siapkan sayuran terlebih dahulu disini aku menggunakan sawi hijau kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini aku juga pakai sedikit kubis kira-kira segini kemudian dipotong kecil-kecil nah buat teman-teman boleh pilih salah satunya aja ya kemudian aku juga tambahkan daun bawang sebanyak satu tangkai lalu potong kecil seperti ini untuk bumbunya disini saya menggunakan bawang putih sebanyak tiga siung bawang merah tiga siung kemiri satu butir lombok keriting empat buah dan cabai merawit 10 buah untuk semua bumbu tadi sebelum dihaluskan ini bakal saya goreng terlebih dahulu ini adalah tips dari saya supaya nanti hasil dari bihun goreng itu lebih enak goreng semua bahan hingga setengah matang kira-kira seperti ini kalau udah pas angkat kemudian tiriskan oke bumbu tadi yang sudah digoreng selanjutnya diulek hingga halus selanjutnya saya tambahkan garam setengah sendok teh ini supaya lebih gampang untuk diulek nah kira-kira semua bahan udah cukup halus ini disisihkan terlebih dahulu lanjut langkah berikutnya disini saya bakal merebus bihunnya ke dalam air yang sudah mendidih ini saya pakai yang 2 saset aduk-aduk kemudian rebus hingga matang kira-kira selama 4 menit nah kira-kira seperti ini udah matang matikan kompor kemudian tiriskan kemudian disini saya menggunakan 2 putir telur selain telur untuk melengkap teman-teman bisa gunakan bakso, daging ayam, sosis dan juga lainnya nah kemudian ini dikocok lepas selanjutnya goreng telur ke dalam minyak yang sudah dipanaskan nah kira-kira seperti ini kemudian diorak-arik kalau kira-kira udah matang ini telurnya dipinggirin terlebih dahulu kemudian masukkan bumbu yang tadi dihaluskan nah tumis bumbu hingga harum atau tanak setelah bumbu tanak baru kemudian telur dan bumbu diaduk menjadi satu seperti ini kemudian tambahkan lada bubuk setengah sendok teh dan kaldu bubuk satu sendok teh kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata selanjutnya masukkan semua sayuran aduk semua sayuran hingga tercampur merata dan agak layu selanjutnya tambahkan bihun yang sudah direbus tadi ya aduk semuanya hingga tercampur merata dan matang tambahkan kecap manis sebanyak satu saset aduk kembali hingga tercampur merata dan semua sayuran mulai layu atau mulai matang nah kalau semuanya udah matang jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu kalau udah pas ini siap untuk disajikan nah ini dia bihun gorengnya udah jadi rasanya enak banget dijamin semua keluarga suka buat kamu yang lagi bingung hari ini mau masak apa menu ini cocok banget untuk kalian coba oke sekian dulu video dari saya kalau suka video ini jangan lupa like komen dan juga subscribe ya selamat mencoba dan terima kasih bye bye Terima kasih telah menonton!